TUNIGHT'S CHALLENGE TUNIGHT'S HEADLINE TUNIGHT'S HEADLINE Berita pertama, kemarin pemerintah mengumumkan kalau tahun 2016 harga matray akan dinaikkan Matray ya, gue Inggris soalnya, gue dari Eropa bro Yang Rp3.000 menjadi Rp10.000, yang Rp6.000 jadi Rp18.000 Wow, tiga kalinya ya Keputusan ini dilakukan oleh Dijen Pajak, katanya ini sesuai dengan revisi Undang-Undang Matray Yang akan dilakukan tahun depan Disitu tarif matray akan dinaikkan sebesar 300% Wow, tinggi juga ya sebenarnya Tapi lu termasuk orang yang sering menggunakan matray nggak? Iya Untuk apa? Jual beli mobil Oh iya lu jual beli mobil ya Jadi mobil kan bikin kwetansi pakai matray Untuk kontrak juga kan Bikin lagu juga kan? Bikin lagu pakai matray Matray Wah norak nih, norak Mulai ketularan Pinsen noraknya nih Nih, tapi kalau naik terus 2050 harganya kira-kira berapa tuh Pinsen? 2015 aja sudah Rp18.300% Kalau 2050, wow, nggak tahu lagi Dan kita sudah menyiapkan sebuah matray Yang ini udah cocok untuk segala macam jenis dokumen Oh iya? Ini dia Ini dia matraynya Ini cocok untuk segala bentuk dokumen, apapun juga ya Nilainya aja Rp20.000.000 Rp20.000.000 Kalau yang segede gini, matray Kalau yang kecil, kalau yang ini? Matray Tapi ini matray, khusus untuk perempuan Kalau laki-laki, patray Udah kusen lah Tarik mantuk, tarik Terima kasih ya Itu berita pertama tentang matray Berita kedua, ada berita menarik Dada-dada-dada-dada-dada-dada Kok bisa melepotan gitu ya Silahkan abisin ya Berita menarik selanjutnya dari dalam negeri Yang sampai ramai ke luar negeri Yaitu kehebohan foto kadal lagi bermain gitar Wow, jadi foto kadal main gitar ini diambil di Jogja oleh fotografer bernama Aditya Permana Fotonya langsung ramai dibicarakan sampai ke media internasional Itu dia tuh Itu orang, ini kadalnya ya? Orangnya Oh ini orang Orangnya Tapi banyak yang bilang Kalau Aditya ini fotonya palsu katanya gitu Tapi itu langsung dibantah sama si Aditya yang bilang kalau fotonya itu asli Nih foto yang lain nih Tuh Ini kadal Wallace banget ya kadal ini Santai tuh, relax Kadal relax nih Itu kadal yang lebih tua Oke Yang lebih kecil? Yang lebih kecil? Dekdal Kalau neneknya nekdal Kakeknya kekdal Kak dal Kalau yang di bawah? Dekdal Sendal Kalau buat mulai usaha? Bodal Apalagi ya? Oke berita selanjutnya aja Balik Akhirnya males buat ngelanjutin Oh Oh, mantul Oh, oh Muntrak-muntrak jadinya Oh Oh, mantul Jadi kayak Cat anti air Jadi dia cek balik lagi Balik lagi Berikutnya Berita dari Cina Seorang nenek berusaha 81 tahun Bisa menarik sebuah mobil Menggunakan giginya Nenek ini bernama Wang Xiaobei Ini nekdal tadi tuh Nenek kadal Wang Xiaobei dari kota Jinan Dia menunjukkan kemampuannya Di sebuah acara lokal Mobil yang ia tarik itu Seberat 1 ton Wow Dan di dalam mobilnya Ada teman Anak dan cucu-cucunya Dan juga kadal-kadal yang tadi Kadal-kadal Mobilnya berhasil ditarik Sejauh 2 meter Nenek yang mengaku Ia tidak punya rahasia apa-apa ini Ia cuma merasa badannya itu Sangat sehat Dan gak berbeda sama badannya Waktu masih muda dulu Dan dia Diketahui ternyata resepnya adalah Dicet dengan Altebet Enggak 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 Nenek ini kalau kencing Selalu ngebalik dari tembok Nah Kita lihat Videonya Seperti apa Ini dia Wow Kacau nih nenek nih Jadi joget lagi tuh Gaya lah bro Tadi betawi gini Itu mestinya nyala gigi satu ya Itu dia tadi Headline-headline yang memberi makanan jiwa Dan juga informasi yang berguna dan rilek Bermutu tinggi Dan sekarang kita masuk dulu nih ya Apa yang lagi ramai dibicarakan di sosial media Di What's on Sosman Kok lagunya sama ya Sama Tuna Challenge Sama What's on Sosman Harusnya gitu Sebuah hashtag yang tidak dihentinya Turun dari Training Worldwide ya Iya benar Wah ini luar biasa Hari lalu memang ramai Sekali dibicarakan ini Bertahan lama di TTW ya Training Topic Worldwide TTW Hashtag Save Haji Lulung Jadi awalnya ini Siapa sih Haji Lulung itu ya Buat yang belum tau Bapak Haji Lulung ini adalah Wakil Ketua DPRJKI Jakarta Kenapa rame Beberapa waktu yang lalu Pada saat mediasi Saat pembahasan APBD Antara Bapak Ahok Selaku Gubernur DKI Jakarta Dan DPRD Disitu Pak Haji Lulung Kehilangan emosinya Dan menyemprot Ahok Terus berapa kali juga dia sempat Ngomong UPS di USB Kalau gak salah ini awalnya Kalau gak salah ya Mau nah koreksi kalau salah Saya pernah lihat Sebuah headline Ini dari sini nih Kayak Kalau saya Ludah saya aja bisa jadi duit Itu Komen dari Pak Haji Lulung Yang akhirnya orang-orang Wah kemarin ada truk Diludahin Haji Lulung Jadi Optimus Prime Jadi akhirnya begitu Ada foto juga yang mobil-mobil Pada balik arah Balik arah Karena ada mobil Pak Haji Lulung Itu Haji Lulung katanya Tapi kita coba lihat tweet-tweetnya Seperti apa Ini dia contohnya ya Tuh At Baby Band Mulai nge-tweet Pake hashtag Safe Haji Lulung Anak hipster mah Hashtagnya Hashtag Safe Haji Lulung Oh dari situ awalnya Ini dua tweet awal nih Oh dua tweet awalnya ya Oke Selanjutnya Kalau gak ada Haji Lulung Indonesia ini gak akan merdeka Asal tahu aja Hashtag Safe Haji Lulung Setelah itu barulah Berkembang kemana-mana Langsung pada ikutan Sampai Ini kita lihat lagi Beberapa tweet-tweet dari Kaulah Muda Eh Kaulah Muda Tonight Lover Dari Ed Mbot Haji Lulung di stop polisi Polisinya nganya Bapak tahu kesalahan saya Bahkan beberapa artis-artis Juga ikutan nge-tag Eh apa nge-tweet ya Dari Steny Agustaf Temen kita Dia bilang Haji Lulung naik bajai Bajainya silent mode Gak enak Takut ngelisikin Bayu Oktara juga Patung pancoran Kalau Haji Lulung lewat Tangannya langsung masuk kantong Gak berani menunjuk Dan Kang Emil ya Ini juga sempat Nyentil soal hashtag ini Ada yang nanyain Pak Wali Saya lagi nonton video Pak Wali Itu asistennya namanya Siapa Pak Menikah Seb Eh sama Kang Emil Dijawab Seb Haji Lulung Tapi bukan cuma di Twitter Ada juga memenya ya Ini dia beberapa memenya Atau kan Lionel Messi versus Haji Lulung Jika mereka bermain sepak bola Lionel Messi mengejar bola Kalau Haji Lulung dikejar bola Ini juga yang kedua Dilarang masuk Kecuali Haji Lulung Jelun Baswe ya Iya Iya Ada lagi nih Pas Jumatan tulisan sendal jepit Pakai tulisan gini Dijamin gak hilang Gak ada yang berani ngembat Iya Nih Gara-gara saya Faji Lulung Jadi trending topic Saya mulai dilupain orang Disitu kadang saya merasa sedih Banyak banget orang-orang kreatif Yang penuh selera humor Tapi terlepas dari semua itu Yang pasti kita mengharapkan Perdamaian dong ya Betul Yang namanya-namanya aja lah ya Antara Bapak Gubernur kita Bapak Ahok ya Terus juga DPRD Tapi bagaimana caranya Desta Di mediasi aja udah pada ribut Yang pasti mudah-mudahan proses Apa namanya Masalah soal USB ini bisa UPS Oh iya saya salah Tapi gimana caranya Gimana caranya Ya mudah-mudahan sih Soal katanya korupsi USB ini bisa UPS Oh iya saya salah UPS ya maaf maaf Gimana caranya Ada yang tau caranya bagaimana Tanya ke potret aja Ini dia potret dengan Gimana caranya Satu-satunya di hatimu Gimana caranya kau rindu Aku jauh kau tak bisa tidur Gimana caranya Bila di keramaian Hanya aku saja yang kau cari-cari Gimana caranya agar matamu hanya melihat Dan hanya memuja ku saja Tak ada yang lain Gimana caranya sepenuhnya Aku dapat jiwa dan ragamu Hanya milikku saja jiwa dan ragamu Hanya milikku saja Hanya milikku saja Gimana caranya jadi Satu-satunya di hatimu Gimana caranya kau rindu Gimana caranya kau rindu Aku jauh kau tak bisa tidur Gimana caranya Bila di keramaian Hanya aku saja yang kau cari-cari Gimana caranya agar matamu hanya melihat Dan hanya memuja ku saja Dan hanya memuja ku saja Tak ada yang lain Gimana caranya sepenuhnya Aku dapat jiwa dan ragamu Hanya milikku saja Jiwa dan ragamu Hanya milikku saja Gimana caranya Hanya milikku saja Hanya milikku saja Hanya milikku saja Dan hanya memuja ku saja Tak ada yang lain Gimana caranya sepenuhnya Aku dapat jiwa dan ragamu Hanya milikku saja Jiwa dan ragamu Hanya milikku saja Sampai jumpa Da ribu Cang